P.J.S. Bupati Kebumen Budio Darmawan menghadiri Wisuda ke-21 Program Magister Sarjana dan Diploma Universitas Putra Bangsa di Gedung Pertemuan Seda Kebumen, Kamis 24 Oktober 2024. Kegiatan kali ini memiliki sudah sebanyak 365 Wisudawan yang terdiri dari Program Diploma Akuntansi sejumlah 29 orang, Program Sarjana Akuntansi sejumlah 11 orang, Program Sarjana Manajemen sejumlah 308 orang, dan Program Magister sebanyak 17 orang. P.J.S. Bupati berharap bagi para Wisudawan dan Wisudawati untuk siap mengamalkan ilmu dalam profesi masing-masing secara lebih bertanggung jawab dan berkualitas, serta bisa memberikan kontribusi untuk kemajuan Kabupaten Kebumen. Pendidikan yang pandangan semua-masing adalah untuk membentuk cara berpikir, cara berpandang, cara menyelesaikan masalah, setirkan Sarjana. Jadi tunjukkanlah kapasitas Panjelengan semua mulai saat ini Bahwa Panjelengan cara bersikap, cara berpikir, cara menyelesaikan segala permasalahan Di kehidupan sehari-hari, Panjelengan menunjukkan kelasnya sebagai seorang yang setingkat dengan pendidikan Panjelengan Sementara itu kepada Universitas Putra Bangsa, PJS Bupati mengapresiasi atas komitmen dalam menghasilkan sumber daya manusia kompetitif dan berakhlak mulia Serta siap berpartisipasi serta aktif dalam membangun bangsa dan berharap untuk dapat terus menyelenggarakan pendidikan berkualitas Dari Kebumen, Tim Liputan Kebumen TV memberitakan